untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di tutorial komputer tutorial kali ini mengenai cara mendownload, menginstall dan uninstall Nvidia Control Panel di Windows 10 dan Windows 11 kenapa hanya bisa digunakan pada Windows 10 dan 11 karena versi driver yang digunakan harus disihak langsung saja pertama kalian buka Nvidia Control Panel klik kanan Nvidia Control Panel kalian cek kalian menggunakan driver Nvidia versi DCA atau standar tinggal pergi ke sistem information disini tipe drivernya adalah DCA sekarang kalian pergi ke start menu setting apps kalian ketikan Nvidia disini kalian akan menemukan Nvidia Control Panel tentu saja karena kita masih memiliki Nvidia Control Panel kita akan melakukan uninstall uninstall maka sekarang kita sudah tidak memiliki Nvidia Control Panel sekarang bagaimana cara untuk mendapatkannya kembali untuk mendapatkan kembali kalian pergi ke Microsoft Store Buna ketikkan Nvidia Nvidia enter kalian akan menemukan Nvidia Control Panel kalian tinggal memilih gate dan Nvidia Control Panel kalian akan menemukan Nvidia Control Panel dan Nvidia Control Panel akan terdownload dan ter install secara otomatis sudah selesai kita buka kita pilih agree and continue kembali kita sudah bisa menggunakan nvidia control panel klik kanan ada kembali sistem information jadi driver nvidia versi dch memiliki nvidia control panel yang terpisah sehingga kalian bisa melakukan uninstall dan install kembali kita sudahi terima kasih